Bungkar bau dan lepaskan motherboard baru yang akan digunakan dari penyengah chip konektor. Lakukan hal yang sama pada motherboard chip konektor yang akan diganti. Pasang motherboard yang baru ke dalam penyengah chip konektor yang lama. Lalu pasangkan kembali baut ke sisi kiri dan kanan motherboard. Dan chip konektor siap digunakan kembali. Lepas kuncian pada pin chip konektor di sisi kiri dan kanan pin dengan menggunakan pinset. Lalu keluarkan pin dengan cara mendorong pin tersebut ke arah atas. Pasang pin yang baru dengan cara dorong pin ke arah bawah hingga berbunyi klik. Chip konektor siap digunakan kembali. Terima kasih. Terima kasih.